Oke teman-teman, ini adalah view dari 624 AOAC, view ini sangat luas banget Ini masih di zoom 8x, retikelnya HK, seperti ini ya Oke guys, kembali lagi di channel Randy Wiranata, kali ini kita akan unboxing teleskop Discovery VTR Ini adalah VTR dengan zoom tertinggi, zoomnya 24x, tentunya di tipe terbaru yang AOAC atau Just Object Accessories Untuk boxnya seperti ini, di luar box sudah tertulis bahwa dia sudah shockproof, waterproof, ultimate slim tunnel vision, big A box, nitrogen, lalu multi coating lens Dan juga waranti atau garansi Untuk tipenya, ini adalah 624 dengan lensa depan 42 AOAC Sekarang kita unboxing apa saja kelengkapannya yang ada di dalam box Ada manual book Dari Discovery Lalu ada tisu Ada specification atau spesifikasi Dan ini adalah unitnya Sekarang kita buka Oke guys, seperti ini ya Unitnya Modelnya sedikit lebih panjang dibandingkan zoom 4x16 Karena ini adalah zoom 6x-24x Lengkap dengan tutup flip Lalu ada sun head Dilengkapi juga dengan mounting rail 11 Tentunya tub 25,4 yang double baut Oke teman-teman, model skupnya seperti ini ya Masih sama seperti yang zoom 4x16 atau zoom 3x12 Ada illumination Lalu ada aksesoris di bagian sebelah kiri turat Langsung saja kita sebutkan spesifikasinya dari bagian paling belakang sampai di ujung depan Di bagian belakang masih sama Ini adalah setelan mata Plus atau minus Seperti ini Kita tinggal putar saja Sesuai dengan mata kita Lalu ada graphic discovery Untuk plus minusnya Semua skup rata-rata Plus 2 dan minus 2 Buat teman-teman yang minusnya banyak atau plusnya banyak Mungkin bisa dibantu dengan Kacamata dulu Dineetralkan baru kita bisa memakai skup Jadi di semua skup itu rata-rata plus 2 dan minus 2 Untuk sebelah bagian kiri ini adalah tipenya yaitu VTR624 dengan lensa depan 42AOAC Model zoomnya seperti ini Jadi di tengah ada lubang Agar kita gampang memutar kita tahu zoom berapa saat kita pakai Seperti ini tinggal putar sampai zoom maksimal yaitu 24 kali Tepat ada di strip Depannya lagi ada leveling position Untuk leveling position sendiri ini berfungsi untuk mengukur tegak lurusnya teleskop Karena dulu pakai water pass Sekarang dipermudah lagi memakai leveling position Kalau water pass biasanya sering lepas Lalu di bagian sebelah kiri Ini ada Illumination reticle Atau pencahayaan pada reticle Nah disini ada beberapa step Kita tinggal putar saja seperti ini Untuk reticlenya nyala merah dan warna hijau Ada 5 step dari masing-masing warna Untuk tubenya sendiri ini adalah tub 25.4 Dan scope ini sudah dilengkapi dengan lock to ret Jadi lock to ret itu adalah to ret yang bisa ngelock ketika kita sudah zeroing Misalnya di 50 meter Sebelum kita zero Jadi kita harus tarik dulu Seperti ini Baru kita zeroing atau kita putar Lumayan bagus to retnya Setelah zeroing Misalnya di 50 meter atau 60 meter Baru kita tekan ke bawah Seperti ini Ini sudah ngelock Jadi dia tidak akan berputar lagi Aman banget ketika kita hunting Terkena ranting Atau terkena dahan Jika to ret Bukan to ret lock Maka dia akan berputar sendiri Dan itu sangat bisa membingungkan kita saat hunting Untuk satuannya sendiri adalah Satu klik sama dengan Seperti 4 mua Atau 0,25 Lalu disini ada Turet kiri kanan Ini adalah turet koreksi perkenaan angin Jadi sebelum Kita zeroing Kita tarik dulu Sama seperti turet atas bawah Baru kita bisa putar Seperti ini Setelah kita dapat zeroingnya Baru kita lock Seperti ini Sudah ngelock Pada turet bagian kiri Ini adalah aksesoris Ini aksesoris saja teman-teman Jadi tidak banyak fungsinya Cuma variasi Kalau di luar biasanya Itu dia pakai mimis Buat tempat mimis Kaliber 5,5 Karena kita bukan kaliber legal Sehingga kita tidak bisa menggunakannya Untuk tube 25 Tube depan lumayan panjang Jadi gampang Saat memasang mounting Bisa taruh di bagian tengah Depan maupun belakang Di bagian paling depan Ini adalah lensa Untuk ukuran lensanya adalah 42 mm Tidak terlalu besar Dan scope ini juga sudah dilengkapi Dengan paralak Nah ini paralak itu Fungsinya untuk mengatur fokus target Jika teman-teman Membidik jarak Misalnya 30 meter Teman-teman tinggal putar saja Di ring 30 Nanti dia akan benar-benar fokus Seperti itu ya Itu adalah fungsi dari paralak Untuk lensanya sendiri Coating lensanya hijau Hijau bening Depan belakang Hijau bening Jadi FMC Atau fully multi coating Untuk ukuran scope sendiri Scope ini sedikit lebih panjang Dibandingkan dengan zoom Yang 4-16 Karena zoomnya sendiri Ini adalah zoom 24 kali Jadi lumayan sedikit panjang Untuk beratnya sendiri Scope ini mempunyai berat 525 gram Tentunya Tergolong scope yang lumayan ringan Karena bobotnya cuma 500 gram Untuk pemasangan sun head Teman-teman tinggal Jatkan saja disini Seperti ini Lebih keren Tampilannya Untuk panjangnya Untuk panjangnya Scope ini Panjangnya 365 mm Atau 36,5 cm Jadi Sedikit panjang Tapi bukan Scope berat Buat teman-teman yang ingin memesan langsung Di WA Bisa Di 085 738 304692 Unit ini cocok banget Buat teman-teman yang baru mengenal Senapan Baru mengenal teleskop Jadi Salah satu pemilihannya Untuk teleskop adalah Teleskop VTR Dengan zoom 6-24 kali Lensa depan 42 AOAC Fully multi coating Lensa sangat jernih Reticle HK Gak terlalu tebal Jadi nyaman banget di mata Dan juga Gak terlalu tipis Cocok buat hunting Cocok juga buat nge-vlog Buat teman-teman yang ingin order Silahkan saja Langsung di Tokopedia Buat teman-teman yang ingin order di Tokopedia Bisa langsung ketik Geryl Gansok Nanti akan muncul Toko Geryl Gansok Yang ada di Banyuwangi Nah teman-teman Bisa pilih berbagai macam produk di sana Ada teleskop Ada aksesoris lainnya Tentunya aksesoris dari senapan Ada kukler Ada ring finder Dan lain sebagainya Teleskop-teleskop yang saya datangkan di Indonesia Bisa rata-rata teleskop yang mempunyai brand Atau brand ternama Seperti Discovery Ada Vector Ada Markul Ada T-Eagle Tentunya sudah memiliki kualitas yang sangat mumpuni Bagi yang ingin order di Shopee Teman-teman bisa buka langsung aplikasi Shopee Lalu ketik Run di Wira Nata Pasti nanti akan muncul toko kita Dan di sana Teman-teman bisa langsung memilih produk Yang teman-teman inginkan Selamat berbelanja Tunggu apalagi Mumpung masih tersedia Segera saja di order Jangan sampai kehabisan Terima kasih banyak atas supportnya Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Semoga video ini dapat membantu teman-teman Untuk referensi skop terbaik Yang akan teman-teman pilih Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya